Pemirsa Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan rancangan Undang-Undang APBN 2020 menjadi Undang-Undang dan siap dijalankan pemerintah. APBN 2020 diakui sejalan dengan lima prioritas program pemerintah, yaitu peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial. Pengembangan infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka menengah dan panjang, serta penyerapan tenaga kerja dan pengurangan pengangguran. Pemberian insentif perpajakan dalam rangka mendukung peningkatan sumber daya manusia dan daya saing untuk kegiatan, fokasi dan juga litbang, serta industri padat karya. Penguatan transfer ke daerah dan dana desa untuk pemerataan pembangunan, serta penguatan dana abadi di bidang pendidikan untuk meningkatkan SDM, kebudayaan, dan juga riset. Dalam APBN 2020, pemerintah dan DPR menetapkan pendapatan negara sebesar Rp2.233,2 triliun. Sementara, dari sisi pengeluaran, pemerintah bersama DPR menetapkan belanja negara sebesar Rp2.540 triliun. Meliputi belanja pemerintah pusat yang mencapai Rp1.683 triliun, dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp856,9 triliun. Rp1.683,2 triliun.